selamat menikmati syarat syah tayammum ada 10 yang dimaksud dengan syarat dalam pembahasan ini adalah semua yang harus terpenuhi untuk keabsahan tayammum yakni syarat menurut istilah usuliyin ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam bukan syarat menurut fuqoha adapun syarat menurut fuqoha adalah ada pun syarat di kalangan fuqoha adalah sesuatu yang membentuk al-mahiyah ibadah dalam hal ini namun bukan bagian darinya nah maka syarat yang dimaksud disini umum mencakup semua yang pokoknya semua yang harus terpenuhi untuk keabsahan tayammum mencakup di dalamnya syarat indah al-fuqoha dan mencakup di dalamnya rukun makanya kata beliau kenapa dikatakan bahwa syarat disini bermakna umum karena sebagian yang akan beliau sebutkan itu rukun bukan syarat menurut fuqoha makna kalimat ini adalah sesuatu yang harus ada pada tayammum itu ada 10 sesuatu yang harus ada pada tayammum itu ada 10 6 kemudian asyari rahimahullah menyebutkan syarat-syarat tambahan selain dari 10 ini yang tidak disebutkan oleh al-musannif al-matin rahimahullah kata beliau diantara hal-hal yang wajib pada tayammum yang beliau tidak sebutkan di matan yang adalah ketiadaan air baik secara his maupun secara syarat nah ini dianggap sebagai syarat tayammum menurut asyari tidak disebutkan disini oleh al-matin penulis matan rahimahullah namun telah berlalu beliau sebutkan di asbab tayammum yang kedua yang beliau tidak sebutkan katanya syarat yang kedua yang beliau tidak sebutkan adalah bukan safar maksiat ketika dia tayammum karena tidak ada air maksudnya ketika dia sementara safar kemudian tidak ada air ya kemudian tidak ada tidak ada air nah dimana ketiadaan air ini sifatnya fakdun syari bukan fakdun hissi ya contohnya kan sudah kita sebutkan kemarin fakdun hissi seperti memang air tidak ada ya kan ya sementara atau misalnya ada air tapi tidak bisa menjangkau ke sana karena ada bahaya ya sementara fakdun syari misalnya apa ah airnya untuk mie minum atau airnya mahal dan semacamnya itu fakdun syari nah atau misalnya dia sakit itu fakdun syari ya kan nah kalau seorang musafir perhatikan kalau seorang musafir kemudian di tengah jalan mengudu tidak ada air tidak ada air dalam artian fakdun hissi betul-betul tidak ada air maka dia boleh tayamum walaupun safarnya safar maksyat jelas ya dia boleh tayamum walaupun safarnya safar apa safar maksyat nah dan tayamumnya syar tidak perlu diulang salatnya kalau safarnya apa kalau sebab tidak adanya air adalah fakdun hissi tapi kalau sebab tidak adanya air dalam safar adalah fakdun syari maka nanti dia boleh tayamum kalau safarnya bukan safar maksyat misalnya dia mau apa wudhu ketika safar ada air tapi airnya dipakai untuk minum apakah dia boleh tayamum tidak boleh berhudhu dia tayamum karena airnya dipakai untuk minum kita katakan kalau safarnya safar bukan maksyat boleh sebagaimana telah penjelasannya kalau safarnya bukan safar maksyat walaupun safar makro boleh dia tayamum dan tayamumnya syar tapi kalau safarnya safar untuk maksyat seperti safar untuk main judi safar untuk membunuh safar untuk apa berzina misalnya ya maka disini tidak diperboleh tidak sah tayamumnya tidak sah apa tidak sah tayamumnya dalam artian apa ya dia sholat lihur mati namun wajib untuk mengulangi sholatnya karena safarnya safar maksyat dan ketiadaan airnya bersifat syar'i maka dia dilarang karena syarat syat tayamum adalah tidak boleh safarnya maksyat kalau ketiadaan airnya fakdun syar'i fahumnya ada pun kalau fakdun nyihisi betul-betul tidak ada air ya tidak dipersyaratkan safarnya harus bukan safar maksyat walaupun safar maksyat boleh tayamum karena memang tidak ada air sama sekali ya kan tapi kalau misalnya safarnya safar maksyat dan ketiadaan airnya bersifat syar'i maka dipersyaratkan afwan kalau dia sedang safar sementara ketiadaan air bersifat syar'i maka dipersyaratkan untuk saf tayamumnya safarnya bukan safar apa? maksyat harus safar ini dua syarat tambahan yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah walaupun sebenarnya pesyarat yang pertama sudah dibahas sudah disyaratkan oleh beliau di sebab tayamum asbab ut tayamum salah sekemarin dan adamul ma'asyah ini syarat umum sebenarnya sebagaimana akan datang nanti di pembahasan-pembahasan seputar kuzur ya warruksatu latunatu bil ma'asyah ini kaidah fikhiyahnya arruksatu latunatu bil ma'asyah semua keringanan dalam syariat tidak diberikan kepada pelaku ma'asyah tidak berlaku ketika terjadi ma'asyah padanya kita lihat syarat yang pertama dari 10 syarat syahnya tayamum yang pertama ayyaku nabi terob harus dengan tanah berasal kan firman Allah Ta'ala fatayam mamu sa'idam fayyibah ya bertayamum lah dengan so'id apa yang dimaksud dengan so'id asalnya so'id itu adalah semua apa permukaan tanah paling atas permukaan bumi paling atas itu so'id itu asalnya tapi dalam riwayat muslim di takhid dikatakan dijadikan tanahnya bumi bagi kita sebagai penyuci maka disini kemutlakan kemutlakan so'id so'id itu kan umum kalau pokoknya semua lapisan teratas bumi jadi kalau di dataran apa namanya gunungnya gunung apa namanya gunung kapur berarti so'idnya adalah kapur kalau gunungnya gunung batu maka so'idnya adalah batu kan gitu ya kalau misalnya pasir ya so'idnya adalah pasir itu asal so'id semua bagian teratas dari bumi tapi tidak boleh bertainung dengan kapur dan semacamnya jelasnya walaupun dia menjadi permukaan bumi paling atas kenapa karena dalam riwayat muslim kemutlakan so'id di takhid diikat ya dikatakan dijadikan tanahnya yang di tanah bumi bagi kita suci ya wal mutlak apa mahmul alal mukayyad bahwa sesuai hadis dalil yang nafasnya mutlak diarahkan kepada mukayyad yang terikat karena itulah para bukuah syafi'ah mengatakan syarat syah tayammum harus dengan menggunakan tanah tidak boleh dengan menggunakan yang lain walaupun ya dia so'id laksana disini dia so'id tapi apa kemutlakan dalam ayat di takhid dalam hadis bahwa yang dimaksud dengan so'id disitu adalah apa tanah ya dan ini juga ditafsirkan oleh bin Abbas beliau menafsirkan so'id adalah tanah yang suh yang suci baik maknanya bahwa syarat pertama dari syarat syah tayammum bahwa tayammum harus dengan menggunakan tanah dan ini adalah wasilah yang ketiga dari empat wasailu abtahara kata beliau syarat tayammum harus menggunakan tanah bagaimanapun warna tanahnya ya bagaimanapun warna tanah tanahnya tanah hitam tanah merah ya tanah apa namanya coklat pokoknya tanah walau muhraqan bakyasmuh walaupun tanahnya dibakar dan orang masih katakan itu tanah bakyasmuh ya jelas ya walaupun dibakar tanahnya ada tanah misalnya kemudian dibakar kemudian ditanya ini bakyasmuh masih ada nama tanahnya masih dikatakan ini tanah atau bukan ya ini tanah jelas ya jadi walaupun muhraqan walaupun terbakar walaupun tanahnya bercampur dengan cuka yang sudah kering jadi ada tanah ketumpahan cuka ketika masih basahnya tidak boleh dipakai tayam tunggu dulu kering ketika sudah kering tanah ini sudah boleh dipakai tayam tayam tidak seperti air air kalau kemasukan cuka yang banyak dan merubah sifatnya ya tidak boleh dipakai beruduh kalau tanah tidak karena tanah ini yang penting yang bercampur padanya bukan zat yang bisa menghalangi tanah sampai ke tubuh sebagaimana sudah disebutkan kemarin jelas ya ada pun cuka walaupun tanahnya jadi rasa asin seandainya dicoba kan tidak dipersyaratkan tanah rasanya harus rasa tanah kan begitu yang penting masih tanah jadi walaupun tanahnya ketumpahan yang lain jelas ya cuka atau ketumpahan sirup atau ketumpahan kopi selama ketika diusap tanah tersebut sampai kemana sampai ke kulit dan tidak ada satupun zat yang menghalangi maka sah bertanya beda dengan air makanya kata dikatakan dikatakan jaffa sudah kering karena kalau basah kan tidak lengket sudah ya kalau rahimah kalau rahimahullah atau aradha 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 itu apa namanya hasil buatannya rayap tau kan kalau kayu ada rayap di kayu dia masuk lubang terus dia kasih keluar apa namanya dia kasih keluar serbuk-serbuk kayu seperti namanya apa aradha nah kalau tanah kayak hewan hewan di tanah yang mendur-endur atau apa itu nanjing-anjing dia gali-gali tanah keluar naik ke atas itu namanya apa aradha nah boleh tayamum dengan itu boleh juga tayamum dengan aradha jelas ya tanah hewan mas bikin lubang di tanah terus dia gali naik ke atas kumpul tanahnya di atas itu boleh atau yang semisalnya kemudian ini pokoknya selama dia masih dikatakan tanah ya kan walaupun ketumpahan benda cair dan merubah sifat-sifatnya tidak ada masalah yang penting masih dinamakan tanah dengan syarat dengan syarat tanahnya tersebut memiliki apa debu gubar karena itu nanti akan lengket karena itu nanti yang akan apa yang akan lengket ke tubuh karena itu kan yang bisa merata ya beda dengan tanah makanya dipersyaratkan dalam madhab tanah yang boleh dipakai tayamum hanya harus seperti kata seperti kata tanah yang suci lagi memiliki gubar debu kapan tidak punya debu tidak boleh makanya tidak boleh tayamum dengan tanah yang basah tanah yang basah tanah yang munadda tanah-tanah kena embun di pagi hari tanah tapi kena embun basah kita ambil tanah yang masih ada basah-basah embunnya tidak sah karena tidak ada gubar tidak ada debu debunya paham ya maka ini kalimat mingkulli malahu gubar syarat ini jadi setiap yang namanya tanah malahu gubar yang punya gubar debu ini syarat jadi kalau tanah yang tidak punya gubar tidak boleh tayamum dengannya hatta hatta walaupun tanahnya dipakai berobat ada tanah disebutkan ya oleh sebagian ulama terkait tanah ada sebagian tanah yang bisa dijadikan apa ubat-ubatan ya walaulam gimana yang jelas disebutkan seperti itu intinya hatta tanahnya dipakai untuk pengubatan boleh dipakai dan juga debu debu apa ramal apa itu ramal pasir 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 jadi kira yang tadi karena itulah pada dasarnya tidak sah bertayamum dengan pasir dalam malah syafi'iyah tidak sah tayamum dengan pasir kecuali kalau pasirnya punya gubar jelas sampai sini kecuali kalau pasirnya punya debu kalau tidak ada debu bisa di pasirnya pasir basah tidak sah tayamum dengannya kenapa karena pasir tidak bisa lengket gak mencari lengket di angkota tubuh pasir jelas ya tidak bisa dikosok pasir di angkota tubuh yang bisa lengket di tubuh gubar debu karena itulah pasir dalam madhab tidak sah dipakai tayamum kecuali kalau pasirnya memiliki gubar taib allahu'alam bisawabu nah ini semua apa namanya jenis-jenis tanah yang boleh dipakai tayamum sekarang beliau menyebutkan kebalikannya yang tidak boleh dipakai tayamum qala rahimahullah la bilhajaril masfuki tidak boleh bertayamum dengan batu yang dihancurkan batu ditumbuk sampai halus sampai halus seperti tanah sampai debu jadi debu gitu ya sehalus debu kalau diusapkan ke angkota tubuh bisa lengket tapi tidak boleh karena dia bukan tanah jadi tidak boleh bertayamum la yani la yasihut tayamumu bilhajaril masfuki tidak sah tayamum dengan batu yang dihancurkan wala biaradatil khashabi sebagaimana tidak sah bertayamum dengan aradah kayu apa tadi aradah yang di dikeluarkan oleh rayam dari kayu itu aradah jadi ada aradah turup ada aradah khashab kayu kalau aradah khashab tidak boleh dipakai tayamum karena asalnya kayu kalau aradah turup boleh itu yang dikeluarkan hewan di atas tanah itu ya serangga-serangga ini tidak boleh tayamum disitu ada lanya bimala semuanya cerita wala bimala disini tidak ada lanya tidak salah dan juga tidak boleh bertayamum dengan tanah yang tidak lengket tanah yang tidak melekat biludwi pada anggota tubuh seperti misalnya tanah-tanah di laut tanah-tanah di laut di bawah 6 sudah ya sudah diperlalokan sudah berlalu di pembahasan apa kemarin di apa pembahasan tanah kemarin apa ya istinjak 6 bahwa diantara syarat apa diantara syarat hajar itu apa harus bisa mengangkat najis ya kan 6 khalian ya 6 dan tidak boleh apa nadawa nadawa itu dari kata nada yang bermakna basah jadi tidak boleh tayamum dengan tanah yang tidak melekat pada anggota tubuh lina da'awati karena basah sifatnya seperti tanah yang ada di lautan kalau kita masukkan kaki di pantai laut nah bukan pasirnya kalau pasir jelas tidak boleh tayamum pasir pantai ini tanah di dalam kalau kita injak tanah nah inada awati awun umat nah atau misalnya tanah yang apa namanya kalau dipegang langsung hancur begitu diusap jadi tidak bisa juga diusapkan nah intinya disitu dia tidak melekat karena kalau ketika disini langsung terhambur semua itu nungumah jadi intinya ini dua sifat nada awal sama nungumah adalah menyebabkan tanah tidak bisa lengket ini ketika kita usap tidak ada yang lengket disitu tidak ada yang lengket disitu jelas ya karena itulah dipersyaratkan pada tanah yang sudah disebutkan harus ada gubar harus ada pada debu dan debu itu hanya ada pada tanah-tanah yang kering ya nada nada awal tanah yang ardul muradda namanya tanah yang ada embunnya itu tidak bisa dipakai tayammum tidak bisa dipakai tayammum karena apa tidak bisa melekat pada anggota tubuh baik sekarang bagaimana kalau sebaliknya tanahnya kering tapi anggota tubuhnya yang basah kuala rahimahullah na'am iya ini isyaratkan adanya adanya khilaf na'am yasihku tayammumu man biuduhi rutubatun daruri yatun ya na'am disyaratkan tayammum orang yang pada anggota tubuhnya ada rutubah jadi kulitnya itu sifatnya apa sifatnya basah darur rotun rutubatun darur rotun disitu apa daruri yatun iya doma juga disitu daruri yatun narko ya iya jadi disyaratkan tayammumnya orang yang anggota tubuh tayammumnya sifatnya basah daruri yatun daruri yatun seperti kaman bulia bidami aini seperti ada orang yang dibalak dengan kena penyakit keluar darah terus dari air apa keluar air mata terus dari matanya demi lain atau orang yang keringat terus ya yang gampang keringat nah sedih-sedih keringat sehingga ketika dia tayammum kan basah ya walaupun tanahnya kering tapi ini basah jadinya tidak lengket juga ya atau ketika di matanya karena ada berair terus matanya gitu ya berair terus matanya jadinya tidak lengket pada bagian itu karena basah nah yang seperti ini dimaafkan disahkan tayammumnya ya karena sifatnya darur rotun dan ini termasuk penyakit yang nadir penyakit yang jarang jelas ya tidak bisa dijadikan patokan karena itulah hukumnya tetap sah ini syarat yang pertama harus dengan menggunakan tanah kesimpulannya harus dengan menggunakan tanah dan tanahnya berdebu memiliki apa berdebu 6 syarat yang kedua tanahnya harus suci maknanya syarat kedua dari syarat syarat tayammum adalah tanah yang dipakai untuk tayammum harus suci maka dikecualikan darinya dua jenis tanah tanah yang najis dan tanah yang ternajisi tanah yang memang asalnya najis dan tanah yang asalnya suci tapi terkena najis kalimat kuburan dibongkar yakni maksudnya dalam keadaan belum hancur tubuhnya ya belum hancur tubuh tubuhnya kenapa karena tanah tersebut ikhtilaf berbaur dengan bagian dalam mait kena darah kena nanah misalnya ada apa namanya kuburan baru dikubur misalnya kemudian kurang lebih 2-3 hari sekarang akan diterangkan nanti di akhirnya tentang kapan kuburan boleh dibongkar satu dan lain hal kuburan jadi diungkar dalam 2-3 hari nah tanah ini ya tanah kuburan ini jelas ya yang dipastikan bercampur dengan anggota tubuhnya 6 yang sudah terurai misalnya ada darahnya ada ini ini hukumnya najis tidak boleh dipakai pada tayamun sebagaimana tidak boleh tayamun dengan tanah yang terkena najis seperti terkena kencing walaupun kencingnya sudah kering yakni kering dan tanpa disiram ini butuh di garis bawah walaupun jaffa walaupun kencingnya kering yakni dan tidak disiram karena kalau disiram baru kering ya sudah suci tanahnya kan begitu maksudnya disini tanah yang mutan najis adalah tanah yang terkena kencing kemudian kering dan tidak disiram kering karena matahari sinar matahari kering karena angin ini sudah kita sebutkan hukumnya tidak sah kalau selama tidak disiram air maka tanahnya tetap dihukumi najis walaupun kencingnya sudah hilang dihukumi najis hukumi baik Allah rahimahullah pada syarat yang ketiga tanahnya tidak boleh tanah mustakmal apa yang tanah mustakmal sudah berlalu kita sebutkan syarat ketiga dari syarat syaratnya tayammum adalah kaun turabu al-muqimi eh apa kaun turabu al-mutayammun kaunu al-turabi enam kaun turabu kaun turabu al-mutayammamun berarti disitu disini al-mutayammim nah seharusnya dia apa namanya marfu ya sebagai khabar kaun kaunu turabu al-mutayammamun bihi ghaira mustakmalin syarat yang ketiga tanah yang dipakai tayammum bukan tanah mustakmal tanah bekas pakai mustakmal dalam hal dalam hal apa mustakmalin fi hadasin au khabasin bekas pakai tayammum atau bekas pakai menghilangkan najis pada najis anjing kapan tanah dikatakan mustakmal dari pemustakmal dari mengangkat hadas tanah dikatakan tayammum tanah dikatakan mustakmal dari hadas adalah tanah yang melekat pada anggota apa tayammum atau yang berkuburan dari anggota tayammum dengan syarat apa kemarin apa syaratnya dikatakan tanah mustakmal belum diusap belum diusap atau belum diusap telah diusap ya telah diusap dengan syarat sudah diusapkan ganggota tayammum baru dikatakan mustakmal kalau melekat pada dua tangan padahal belum diusapkan ini bukan mustakmal atau berjatuhan dari anggota dari tangan tapi belum diusap juga bukan mustakmal jadi nanti mustakmal disebutkan disini tanah mustakmal ma'alal uluwi wa ma' tanah saramin tanah yang masih ada pada anggota tayammum wa ma' tanah saramin atau yang berkuburan dari anggota tayammum dengan syarat sudah diusap anggota tubuh tersebut jelas ya adapun kalau belum diusap maka tidak dikatakan tanahnya mustakmal adapun tanah tempat mengambil tanah ini tidak dikatakan mustakmal karena itulah kalau seorang bertayammum jangan jatuhkan tanah tayammumnya ke tempat dia mengambil tanah misalnya disini tempatnya mengambil tanah dia ambil disini ketika dia mengusap dia berkeser dia usap begini supaya apa tanah yang jatuh dari muka hanya setelah dia mengusap ini ini kan tanahnya mustakmal kan begitu sudah ini yang jatuh ini tidak boleh dipakai demikian pula tanah yang sudah ada di muka setelah diusap ini juga mustak mustakmal tidak boleh ada orang datang ke muka saya ambil tanah dari muka saya tidak sah atau dia dia tada di bawah tanah dari muka saya dia tada baru dia usapkan sendiri ke mukanya juga tidak sah ambil kedua tanah berkeser lagi nah tanah yang ini tadi biar dipakai sama 20 orang tetap tidak mustakmal boleh ambil di tempat yang sama yang sama wallahualam bisawabu ini definisi tanah mustakmal dalam bab hadas yakni setelah dipakai untuk apa namanya bertayammu disini sebenarnya kalimat penulis rahimahullah mustakmalun fi hadasin ya ini sebenarnya kurang kurang tepat kurang detail seharusnya dikatakan disini kawnut turabi al-mutayam mimbihi ghaira mustakmalin fi wajibin ya ghaira mustakmal fi wajibin ya atau fi raf imani'in tanah yang dipakai untuk bertayammu bukan tanah bekas dipakai untuk kewajiban atau tanah bekas dipakai untuk menghilangkan pelarangan ini pelarangan sholat kenapa? karena tayammum itu sudah jelas dia tidak mengangkat hadas ya kan? tayammum tidak menghilangkan hadas makanya kata beliau disini ghaira mustakmalin fi hadasin kurang tepat karena memang tayammum tidak mengangkat hadas tayammum itu hanya membolehkan seorang sholat mengangkat pelarangan sholat tapi tidak menghilangkan hadas makanya wajib ulang tayammum nanti kalau masuk sholat berikutnya karena pada dasarnya hadasnya tidak terangkat tapi menghilangkan pelarangan sholat mengangkat pelarangan sholat makanya dikatakan lebih tepat kalau dikatakan kaunu al-mutayam kaunu turabul mutayam membubuhi ghaira mustakmalin fi rof imanin misalnya bukan tanah mustakmal dipakai untuk mengangkat larangan sholat karena tayammum tidak mengangkat hadas makanya tidak bisa dikatakan mustakmal fi hadas paham ya lapas kemudian yang kedua ada juga tanah mustakmal dari khobas dari bekas apa? bekas membersihkan najis kapan tanah mustakmal tentu saja tanah dipakai menghilangkan najis hanya pada najis anjing babi dan peranakannya hanya disitu keadaan tanah dipakai menghilangkan najis tidak ada keadaan yang lain dalam mazhab tanah tidak boleh dipakai membersihkan najis kecuali dalam kasus anjing babi dan peranakannya nah kapan tanah habis membersihkan najis anjing dihukumi tanah mustakmal kata beliau kal mustakmali fi izalatin najasatil mughalladah seperti tanah yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis mughalladah dengan syarat apa kemarin? ha? cuciannya tanahnya dicucian keberapa? ya cucian ke tujuh ya tanah ya ini kan ketika kita mencuci najis anjing tanahnya bisa ditambahkan di campuran air pertama kedua sampai ketuh tujuh bebas ya nah kalau kita campurkan tanah di cucian pertama mahalnya tempat najisnya tempat terkena anjing itu suci atau najis? sudah suci atau masih najis? masih najis karena baru cucian pertama otomatis tanah yang lengket di usapan pertama ikut najis kedua kedua juga demikian kita yang pertama air yang kedua disitu pakai tanah nah tanahnya juga masih najis yang ketiga satu dua air ketiga air campur tanah disitu juga masih najis sampai ke enam air 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 tanah yang ke enam ini juga masih najis nah yang ketujuh air 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 suci sehingga tanahnya yang ketujuh apa? suci paham ya? tapi mustakmal lah saya suci tohir tapi gohir mutahir paham ya? jadi kalimat penulis disini butuh ditambahkan keterangan kal mustakmali fi izalatin najasatil mughallawa seperti tanah mustakmal yang dipakai untuk menghilangkan najis mughallawa yakni apa? apa? jadi kalau tanahnya ditambahkan pada cucian yang ketujuh ketujuh baru dihukum mustakmal jadi bukan dimanapun tanah ditaruh semua mustakmal enggak tanah ditaruh dari cucian satu sampai ke enam itu dihukum najis bukan mustakmal tanah najis dia nanti dihukum mustakmal kalau ditambahkan pada cucian yang ketujuh ketujuh baik segera cukup terus sampai syarat yang ketiga insyaallah syarat yang keempat pada pertanian berikut natibadzal qadr salallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi wa sallam selamat menikmati selamat menikmati